Intro Setelah beberapa pemain anyar persiraja hengkang dan berlabuh ke sejumlah klub lain Kini manajemen tim berjuluk lantak laju terus menjaring pemain menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2021 Dalam latihan perdana baru-baru ini sejumlah talenta muda pemain lokal Aceh hadir untuk mengikuti seleksi sebagai salah satu syarat untuk menembus skuad utama tim Aswan Henry Suswilo Beberapa nama yang diundang untuk ikut seleksi diantaranya Iftika Rijal, Al-Fashimi, Tenur Fadlil, M.Nazar, dan Muammar Qadhafi Beberapa nama lain yang mengikuti seleksi merupakan para pemain persiraja usia 20 Seperti Revan, Zahran, Arief Nul Hakim, dan Rola Divayu Kemudian ada wajah-wajah baru, anak-anak muda, pemain pemain muda Aceh yang kita undang untuk ikut seleksi Mereka masih kita undang untuk ikut seleksi, artinya mereka masih berproses sebelum tentu kita ikut kontrak Kemudian ada pemain luar, yang dari luar Aceh beberapa orang, itu akan datang, akan hadir Dan salah satunya yang sudah datang ke sini adalah Samsul Pelu, yang sebelumnya pernah bermain di Bali United Persiraja juga masih mempertahankan beberapa pemain musim lalu Seperti Kiper, Fakhrur Raji Kuba, Aji Bayu, Muklis Nakata, Defri Rizki, Agus Soehendra, Kasim Selamat, Mudasil, M. Mikael, dan Ramadan Ada Kuba, ada Aji di Kiper, kemudian ada Nakata, ada Defri, ada Agus, kemudian ada Mikael, Ramadan, Acil Jadi 8 orang yang kita pertahankan punya musim lalu Yang lainnya adalah seleksi Untuk menambah daya juang, Persiraja juga telah mendapatkan tanda tangan beberapa pemain lain Pemain yang sudah warawiri di sejumlah klub yang bertarung di Liga 1 musim lalu Seperti M. Roby yang musim lalu membela Arema di Piala Menpora Mantan gelandang tengah Sriwijaya FC Rivaldi dan Samsul Pelu Yang musim lalu membela Bali United Beberapa pemain lain juga dikabarkan telah setuju membela skuad Laskar Rencong musim ini Kemudian kita akan datang M. Roby, ada Julius Josel dan M. Rivaldi Sambil kemudian kita juga mencari beberapa pemain yang lain sesuai dengan kebutuhan tim pelati Satu lagi adalah pemain asing Pemain asing empat-empatnya baru dan empat-empatnya belum pernah main di Indonesia Jadi mudah-mudahan minggu depan semua sudah bisa bergabung Manajemen Persiraja juga dirumorkan telah melakukan negosiasi dengan empat pemain asing Seperti Sorimurata asal Jepang, Panzamar Covid asal Serbia dan dua pemain asing lain yang belum diungkap ke publik Jepang satu, Bosnia satu, Serbia satu, Brazil satu Mudah-mudahan minggu depan semua sudah bisa bergabung Sebelumnya pernah main di Asia atau dimananya? Jepang pernah main di Myanmar Jepang pernah main di Myanmar Kalau yang Brazil pernah ya di Asia Di sana Di sana lebih tahu Kehadiran 70% wajah baru tentunya akan memberikan warna baru dalam skuad lantak laju menghadapi kompetisi Liga 1 Indonesia Yang rencananya akan bergulir pada pertengahan Juni 2021 mendatang Dari Banda Aceh, Tim Liputan, Aceh Video Dari Banda Aceh, Tim Liputan, Aceh Video